Tepat hari ketiga pasca tenggelamnya kapal PT Kurnia Tunggal, Polair Polda Jambi menetapkan operator kapal atau si pembawa armada sebagai tersangka kecelakaan tersebut. Pria bernama Yanto dijerat pasal 359 KUHP mengenai kelalaian hingga menghilangkan nyawa orang lain berupa ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Disebutkan di Repol Air Polda Jambi, Kombes Pol Yulius Bambang Karyato, hal yang cukup mendasar hingga pihaknya menetapkan sang operator sebagai tersangka, karena dirinya bukanlah orang yang paham tata cara membawa armada dengan baik dan benar. Sebab pekerjaan sebenarnya di perusahaan PT KT tersebut hanyalah sebagai mekanik. Selanjutnya mengetahui bahwa kapal yang dibawa melebihi kapasitas namun tidak menghiraukan. Dari kejadian ini, kami khususnya dari Kepolisian Perairan mengambil langkah-langkah berkaitan dengan masalah hukum. Jadi kemarin kita sudah periksa beberapa saksi, kemudian termasuk operator ya. Saya katakan bukan akuda kapal karena salah satu orang yang sekarang kita periksa ini, atas nama saudara Yanto ya, itu mereka pada waktu kejadian yang bersangkutan itu memang dipercaya oleh perusahaan, dalam hal ini manajer operasional, itu untuk membawa kapal, kapal motor tadi, guna kepentingan menyeberangkan karyawan dari satu titik ke titik yang lain. Nah itu kita periksa dan hari ini kita sudah tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka karena ada unsur kelalaian di sana. Pengakuan tersangka dirinya sangat menyesal terhadap yang telah terjadi, yaitu pembawa kapal atas perintah manajer operasional yang tak sanggup dibantah. Akibat dari kelalaian ini kapal bersama 23 karyawan perusahaan yang diangkut menjadi tenggelam. Tiga diantaranya berujung tewas.